Shalom, kebenaran hari ini 29 Mei 2023 dengan tema Tidak Spekulatif. Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan, Banyak diantara kita yang memiliki konsep hidup yang salah, tepatnya sesat. Hidup ini seakan-akan penuh dengan spekulasi atau untung-untungan. Seakan-akan ada takdir-takdir misteri, takdir-takdir rahasia yang kita tidak tahu, yang suatu hari akan menjebak kita. Kalau itu takdir positif, keberuntungan, hoki, kita senang. Tetapi kalau itu kerugian, penderitaan, kecelakaan, kesialan, sakit, itu yang menjadi masalah. Itulah sebabnya banyak orang yang menjalani hidup dengan keraguan-keraguan. Maka tidak jarang supaya ia memiliki kepastian, ia mau punya pegangan. Dan ada orang tua yang mempersiapkan anaknya dengan pegangan. Apakah berupa cimat di sakunya, atau batu dibungkus sapu tangan, atau dimandikan dengan bunga tujuh rupa, atau disuruh minum-minuman yang sudah diberi mantra. Semua itu tidak akan mendatangkan berkat, tetapi laknat. Karena hal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu yang namanya perjinahan rohani. Orang yang mencoba menggantungkan nasibnya kepada kekuatan di luar Tuhan, berarti ia menjual diri. Ia akan langsung dibeli, dimiliki oleh kuasa kegelapan. Jadi celakalah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk artinya terhukum. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hidup ini, yang penuh dengan spekulasi, seakan-akan ada takdir di depan hidup kita yang penuh misteri, yang bisa menjebak setiap saat. Kalau hidup manusia bersifat spekulatif, berarti Allah yang tidak cerdas. Menciptakan kehidupan dengan unsur-unsur spekulatif, sehingga manusia untung-untungan. Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan kehidupan dengan spekulatif, atau untung-untungan. Tuhan menciptakan kehidupan dengan kepastian. Makanya Tuhan memberikan tatanan. Tuhan, diantara tatanan itu adalah yang kamu tabur, kamu tuai. Itu tatanan Tuhan. Orang tidak mungkin mengalami sesuatu tanpa ada kaitannya dengan kehidupan yang pernah dia jalani, atau kehidupan yang akan dia jalani. Hebat sekali Tuhan. Jadi kita harus memahami hidup ini dengan benar, karena ada tatanan. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan kehidupan dengan kepastian, tidak dengan spekulatif. Ulangan fasal 28 ayat 1-2 mengatakan, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di ayat yang kelima belas, Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu itu, tidak mendengarkan dia, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu, dan mencapai engkau. Tidak ada kata berkat, rahmat, bahagia, sejahtera, dalam kamus hidup orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang hatinya bengkok, yang tidak lurus, yang tidak jujur, yang tidak mengasihi sesama, yang sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang ada adalah celaka, 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 dan ujungnya neraka. Walaupun sementara di dunia sepertinya beruntung, uang banyak, terhormat, tetapi itu justru lebih memperdalam kejatuhannya nanti, Masmur Pasal yang ke-73. Jangan pikir itu berkat, itu adalah laknat yang dibungkus dengan kemanisan hidup. Tetapi kalau kita hidup menaati Tuhan, tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Jadi kalau orang benar-benar mau hidup menaati firman, betul-betul menjauhi kejahatan, setiap salah menyadarinya, minta ampun, dan serius mau mengubah diri, pasti diberkati. Ini adalah rahasia kehidupan. Saudara yang terkasih, Tuhan juga tidak menuntut kita seketika bisa sempurna. Jadi kalau kita memilih taat, hidup suci, tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, suka menolong orang, walau kita kelihatannya susah hari ini, sebenarnya itu adalah berkat yang dibungkus dengan kabut kesusahan. Tetapi dalamnya berkat. Tidak ada kata sial, malang, celaka, dalam hidup orang yang taat kepada Tuhan. Jadi dengan keadaan kita yang kelihatannya menyakitkan, sebenarnya Tuhan merontokkan sifat-sifat negatif kita. Gampang marah, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Di sini Tuhan mempersiapkan hari esok kita untuk diberkati. Dan kalau kita melihat dari proyeksi kekekalan, supaya di kekekalan kita menikmati keindahan bersama Tuhan. Masalahnya, banyak orang yang cara berpikirnya belum sampai menembus batas. Semua hanya dilihat dari bingkai kehidupan sekarang. Allah itu kekal. Maka Allah menghendaki orang-orang yang dikasihi juga ada di kekekalan. Diberkati dengan berkat kekal. Maka firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena apa? Melalui segala peristiwa yang terjadi, Allah menggarap kita, Allah membentuk kita, dan Allah memelihara kesetiaannya sampai selama-lamannya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Demikianlah renungan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.